Intro Halo Hari ini adalah Kita memperingati hari kebenitan Tuhan Yesus Kristus Saya ingin menyampaikan Firman Tuhan dari Amsal 4 ayat 23 Disini mengatakan Janganlah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Akhirnya pernah juga saya bawakan pada bulan Januari Minggu pertama Saya ulangin lagi Karena memang menjaga hati ini sangat dibutuhkan Tidak hanya sekali-sekali Tapi seterusnya Karena nanti waktu-waktu mendatang Hati kita memang harus dijaga Lebih dekat kepada Tuhan Seperti yang Tuhan inginkan Untuk menanggapi Untuk mengatasi masalah-masalah yang Akan datang secara tiba-tiba Seperti virus corona ini Nah Diberingatan kebangkitan Yesus Kristus Tahun 2020 ini Kita masih terkendala Tidak bisa beribadat Secara berjamaah di gereja Harus di rumah masing-masing Namun Ada baiknya buat kita Untuk kita merenungkan Untuk kita Gali Banyak pelajaran-pelajaran Yang kita dapati Antara lain Hubungan antar keluarga Semakin merahat Ya Lalu hubungan antar sesama Semakin ada perhatian Lalu Disiplin hidup Lebih baik lagi Disiplin bersih Bugar Sehat Lalu Kita lebih sering Intimasi dengan roh kudus Yang selama ini Mungkin kita abaikan Nah disini Kita mendapati Hidup tenang Dalam naungannya Tidak di dalam naungan Siapa-siapa Tapi di dalam naungan Tuhan Yesus Kristus Lalu Mentalitas kita Kerohanian kita Terungkap secara transparan Orang rumah Teman-teman kita Akan mengetahui Siapa kita sebenarnya Apa yang terjadi dalam Perkatan kita Perbuatan kita Pemikiran kita Lalu Ini juga saat yang tepat Untuk mengkoreksi diri Lebih intensif Sehingga Hasil akhirnya Layak Kita menggunakan Predikat Anak Tuhan Anak Tuhan Yesus Kristus Ya Lalu Dengan demikian Orang melihat Karakter Yesus Ada Dalam hidup kita Nah ini sangat penting Buat apa Kita mau menjadi Seperti Yesus Kita mau Banyak memenangkan jiwa Bisa melalui Kehidupan kita Terhadap orang-orang Yang ada di dalam Di luar Di komunitas Tau Oh iya Saya ini siapa Bagaimana Oh Memang benar Ada Yesus Ada kasih Dalam kehidupan kita Seperti kita Memilih Makanan Dalam kemasan Kaleng ke Atau apa saja Pasti kita lihat gambarnya Yang gambar yang tertera Itulah Yang kita pilih Oh ini Itu Apa Ya Bapak Seperti itu Juga lah Hidup kita Apa yang tersirat Dalam pikiran kita Dalam perkataan Dalam tindakan Semua Terpancar Dari dalam diri Dari dalam hati kita Kalau hati kita baik Hati kita bagus Hati kita selalu diisi Dengan firman Tuhan Yang keluar adalah Buah-buah yang baik Buah roh Sabar Yang Penuh kasih Yang Pengertian Yang bisa Mengendalikan emosi Mengendalikan segala macam sesuatu Yang bisa Kita simpulkan Ya Nah Memang Tidak semua bisa begitu Tapi Kebiasaan hidup Membuktikan itu Siapa diri kita Itu akan terlihat Dari manapun akan terlihat Siapa kita sesungguhnya Makanya Rendah hatilah Minta bantuan orang kudus Plus Komitmen yang kuat Di hari kebangkitan ini Kita bangkit kembali Perbarui diri kita Perbarui hati kita Untuk menjadi seperti yang Yesus Kristus inginkan Bukan seperti siapa Saya Bukan Yesus maunya bagaimana Kita bisa baca di Alkitab Kita bisa dengar khutbah Kita bisa Lihat di renungan harian Atau dimana saja Nah seperti itulah Yesus konsisten Setelah lahir Di remaja Pemuda Dewasa Dalam pelayanan Dalam kesusahan Setelah mati Sudah dibangkit Tetap konsisten Melakukan Apa yang terpansar Dari dalam hatinya Sesuai yang Bapak inginkan Seperti itulah Kita seharusnya Melakukan Punya kasih Punya kepedulian Punya pengertian Merubah Oh saya terbaik disini Rubah Rubah Maju Bangkit Perbaiki semuanya Terima kasih Tuhan berkati Tuhan terima kasih Jadi kan kami bisa Melakukan seperti Yang Tuhan inginkan Kami ingin menjadi Orang-orang yang Memancarkan Kasih Tuhan Yang memancarkan Terang Menjadi garam Yang memasinkan Orang-orang yang disikita Dalam kehidupan kami Berkati kami Jadikan kami Berkati Dimanapun kami berada Dalam nama Yesus Kami sudah berdoa Amin Shalom Sampai jumpa Terima kasih.